Sebagai upaya mendeteksi sejak dini gejala kanker cervix, Puskesmas Ketapang menggelar Gebiar Inspeksi Visual Asama Setat atau AIVATES pada Jumat 9 Desember 2022. Kepala Puskesmas Ketapang, Dr. Gigi Muhammad Ilham mengungkapkan kegiatan ini rutin digelar setahun dua kali. Selain itu, pemeriksaan AIVATES juga dilaksanakan pada hari Jumat. AIVATES ini menyasar ibu-ibu atau wanita pasangan usia subur yang sudah pernah melakukan hubungan seksual. Tujuannya adalah kita untuk mendeteksi dini adanya gambaran kanker ganas untuk AIVATES, untuk sedari gambaran kanker ganas pada payudara. Pada tahun ini, di 2022, kita sudah pernah melakukan di awal Februari. Hari ini kita melakukan lagi, jadi kurang lebih setahun dua kali. Ini kategorinya Gebiar. Tapi sebenarnya di luar Gebiar ini, kita juga melakukan kegiatan pemeriksaan AIVATES ini dilakukan rutin di Puskesmas setiap hari Jumat. Jika ada yang memang ingin memeriksakan atau indikasi ke arah sana, khususnya pasangan usia subur yang sudah pernah melakukan hubungan seksual, Ayo kita memeriksakan kesehatan alat reproduksi kita untuk mendeteksi dini gejala kanker cervix dan kanker payudara yang untuk jikapun memang ada, kita bisa memberikan perawatan lebih dini lebih awal yang prognosis keberhasilan perawatannya insya Allah menjadi lebih baik. Kegiatan ini menyasar pada wanita yang sudah pernah berhubungan suami istri, di mana tim Puskesmas Ketapang sebelumnya telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui pos Yandu di wilayah Ketapang dan Cipondo Indah. Sebelumnya kita melakukan sosialisasi seperti penyuluhan-penyuluhan kita dua kelurahan. Dua kelurahan itu yaitu kelurahan wilayah Ketapang dan Cipondo Indah. Kita dengan cara mengumpulkan warga di suatu tempat dan juga di setiap ada pelayanan pos Yandu, kita ada 22 pos Yandu, kita selalu memberi penyuluhan yang sifatnya memang khusus yang pasang kunjungan ke pos Yandu. Selalu kita edukasi, ya selalu PHBS memang selalu terjaga ya, terus juga dari mengurangi bahan-bahan, eh makanan ya, makanan siap saji, terus pola hidup sehat, terus cara hubungan seksual yang baik, selalu kita arahkan seperti itu. Terus pemeriksaan dini seperti ipates ya, itu memang selalu kita edukasi ke warga. Langkaian kegiatan juga diadakan edukasi bagaimana cara periksa payudara sendiri untuk mengetahui gejala kanker pada payudara, sehingga kegiatan ini dimanfaatkan sejumlah warga untuk mengajak kesehatan leher rahim dan payudara secara gratis. Seperti yang dilakukan juri ya, dirinya mengaku rutin memeriksa kesehatan seperti ipates di sini. Karena ingin sehat, jadi memperlisakan ipa, ya alhamdulillah tadi hasilnya bagus. Alhamdulillah, ya. Tim Liputan, Kontributor, Tenggerang TV Sub indo by broth3rmax